Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada orang bercerita kepada saya Ustaz Dia itu mempunyai tunggakan SPP Nah dimana tunggakan itu harus dilunasi Sedangkan dia itu kan gak punya duit Akhirnya dia itu pinjem sama temannya gak dikasih Teman pinjem sama tetangganya juga gak dikasih Pinjem saya kebetulan saya juga gak punya Akhirnya dia itu pinjem kepada bank yang ada bunganya Nah gimana ini hukumnya pak gitu Akhirnya saya juga cerita Sebenarnya saya tak cerita Ketika kita tersesat di dalam hutan Dan disitu tidak ada makanan Sedangkan kondisi kita itu mau meninggal Dan disitu ada babi Sedangkan babi itu juga diharamkan oleh Allah Dilarang oleh Allah Nah kita makan itu diperbolehkan Terus jawabannya begini Berarti boleh tunggu dulu Saya tak tanya kepada Ustaz dulu Boleh apa enggak gitu Nah pertanyaan gini Ustaz Apakah persoalan seperti itu bisa dikiaskan dengan yang tersesat itu Yang pertama Dan yang kedua Dalam hal ini Ada unsur kedoliman Ustaz Yang dolem ini teman-temannya yang dipinjemi Enggak diperbolehkan Atau lembaga yang tidak ada tenggang karena pelaturan Terima kasih Jadi Memang ada Tadi ketika darurat itu ada Kelunggaran Kalau darurat mau mati Enggak betul-betul enggak ada yang lain Cuma terkadang kita itu Menggampangkan darurat Mengatakan darurat Tapi simpanan emasnya masih banyak Kan kadang gitu Darurat ini penjambang saja Padahal emas emang jual emasnya Jadi kita harus tadi Wanti-wanti Jangan sampai terjerumis kepada itu Kemudian kita Jujur dengan diri kita Betul darurat atau tidak Atau masih ada simpanan Kalau kita ini betul-betul Sungguh-sungguh berkorban Allah ganti itu Oh saya suka sekali emas ini Cincin saya ini Tapi karena ini darurat Enggak ada yang lain Daripada saya penyambang Saya jual Dari situ kemudian nanti ada jalan keluar Jalan keluar Jalan keluar yang lain Jadi butuh pengorbanan dulu Baru Tadi Jadi Kalau kita ini punya keyakinan kuat Nah itu nanti bisa ngalahkan Kalau gak punya keyakinan kuat ini Bahaya Kita gampangkan Waduh darurat ini Darurat ini kan gitu Kalau masih ada yang bisa dijual Nah itu jualnya saja Nanti semoga Allah mudahkan Dapat lagi yang lebih Banyak lagi Lebih mudah lagi Ya Jadi itu Terkadang Allah tadi Pengen bukti kamu ini Betul-betul ini atau tidak Tentang hanya menggampangkan Ya Itu yang pertama Harus jujur Betul-betul gak ada Kalau betul-betul gak ada Komunikasikan Sampaikan Datang Ke ini lobby Saat ini saya betul-betul ini Ke lembaga Dan jadi yang jujur Yang susah ini kan jujur sekarang Kadang lembaga Yaudah gak apa-apa Dapat duit Gak ngomong Gak datang ke pondok lagi Sudah boleh kok Terkadang kan gak jujur Gak bayar-bayar Kadang pondok itu Yang jadi korban Pondoknya dolem Kenapa? Karena Dipaksa bayar Yang dolem itu Pondoknya Tau Ini ya Gak punya duit Tapi bisa beli rokok Kan gitu Jadi jujurlah pada diri Kalau betul-betul gak ada Ngomong ke Ustaznya Nanti minta keringanan Atau apa Komunikasikan Kalau ada komunikasi itu mudah Dan jujur konsisten Contoh Yang merusak Hasilnya kan Banyak yang bisa minjami Cuman kitanya yang merusak Pinjam kemudian Kamu bayar-bayar Pinjam Masya Allah betul-betul nangis Setelah itu Yang punya duit Butuh duit Dia Gonta Ganti baju Gonta-ganti Ganti gak mau bayar Itu yang merusak Jadi yang merusak itu kita sendiri Jangan salahkan Orang gak mau minjemin kita Boleh jadi Karena kita yang Kalau kita buktikan Kita ini konsisten Banyak yang Nawari pinjeman Saya kemarin butuh duit aja Banyak yang nawari pinjeman Ke saya kok Karena kita konsisten Kan gitu Rasulullah kan Nasinya sangat bagus sekali Islam itu Barang siapa Menjemin itu Separuh pahala Sedekah itu Menjemin satu juta Seperti sedekah Lima ratus ribu Cuman kitanya Yang merusak Kepercayaan Itu yang menjadi Problemnya Jadi Mudah yang penting Ada komunikasi Kalau kita betul-betul Jujur kepada Allah Maka Allah akan Ngasih jalan keluar Jadi Lihat Tanya istri Ada betul-betul Ada gak Kalau gak Betul-betul gak ada Ngomong Kalau ada ya Udah jual Kadang kita gitu Gak punya duit Tapi mobilnya itu Tiga Atau apa Banyak Simpanan emasnya Banyak Itu yang jadi Kemudian Susah Menbuat susah kita Itu kan seperti itu Karena kita Kurang jujur Kurang kita kurang jujur Kita kurang jujur Dan kita kurang konsisten Kalau kita konsisten Jujur Sesuai dengan Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semua akan mudah Ya Komunomi Islam itu Dibangun diatas itu Hasilnya mudah Dulu enak Sampai orang Nawar-nawarkan kan Tapi kemudian Ganti Generasi Kita yang rusak sendiri Ya kita yang susah sendiri Ya itu Ya Kepuliah Kak Bik ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video